Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi di channel kita channel martabak orang 99 channel yang sebagian besarnya membahas masalah ilmu permartabakan atau terang bulan maupun ilmu tentang martabak telur kali ini saya akan coba membuat eksperimen lagi ya guys karena kalau resep-resep yang lain kan kayak resep-resep asli dari martabak orang sendiri resep martabak bangkan dan sebagainya kan sudah sering sih saya bagi di video atau di channel ini jadi akhir-akhir ini saya sering banget eksperimen karena hanya itu yang untuk saat ini ya hanya itu yang bisa saya buat videonya karena eksperimen-eksperimen ini terkadang kalau memang saya rasa itu oke biasa saya juga terapkan untuk dijual sih tapi kalau eksperimen tersebut saya anggap gagal atau minimal dia kurang cocok bagi saya saya juga enggak jual tapi kalau eksperimen tersebut saya anggap berhasil biasanya saya terapkan untuk jualan saya terus kali ini eksperimennya apa kali ini saya eksperimennya saya akan coba saya bereksperimen martabak dengan campuran nutrisari nah ini saya pilih yang rasa mangga karena untuk rasa oran atau jeruk sendiri saya kurang suka saya lebih suka mangga jadi kali ini saya akan coba menggunakan nutrisari rasa mangga ini bukan di endorse ya karena selama ini memang belum ada belum ada merek atau brand yang endorse saya benar-benar sepatu saat ada terus untuk takarannya sendiri saya akan coba ini takaran untuk satu loyang martabak ukuran 24 saya akan coba menggunakan saya coba full ya guys ini saya coba gunakan semua terus tambahan airnya juga ini sekitar berapa ya sekitar 50 mili mungkin ya jadi mungkin masih masih bisa digunakan maksudnya enggak terlalu encer mungkin saya akan coba saja mudah-mudahan dia hasilnya bagus karena seperti halnya saya membuat martabak kopi biasanya juga saya tambah air meskipun airnya tidak banyak saya arutkan dulu ya guys tapi sepertinya enggak sampai sih 50 mili ini mungkin sekitar 20-30 mili saja saya coba bismillah langsung aja dituang ya guys saya aduk-aduk enggak terlalu encer sih ya ini masih oke lah encer sedikit tapi enggak masalah tapi rasanya eh baunya harum ya guys harum mangga mudah-mudahan nanti hasilnya juga bagus baunya seperti si mango itu sendiri kita aduk-aduk saja sampai ini tercampur rata mungkin kalau tadi airnya lebih sedikit lagi mungkin hasilnya lebih bagus mungkin ya guys supaya dia enggak terlalu encer kalau ini sedikit lebih encer ini sepertinya kalau saya menggunakan resep sih mungkin resepnya kan kalau untuk 1 kilo rata-rata 1200 mungkin ini 1000 berapa 1300 mungkin ya guys dari modelnya seperti ini mungkin 1250 atau mungkin 1300 ini untuk per kilonya kalau saya lihat dari keencerannya ini tapi oke lah masih oke oke langsung kita menuju ke kompor oke guys ini sudah di kompor karena ini agak encer jadi saya tuangnya nanti agak banyak sedikit agar jadinya juga tidak bangkit ya guys bismillahirrahim mudah-mudahan eksperimen kali ini berhasil bismillah warnanya jadi kuning ya guys padahal tadi tidak kuning jadi pengaruh dari nutri sari jadi warnanya kuning terus untuk resep sendiri saya menggunakan resep standar resep yang untuk jualan saya yang mau tahu resepnya bisa dilihat-lihat video kami yang lain karena resep ini resep standar banget standar untuk jualan saya cuman kalau untuk jualan biasanya ada tambahan sih seperti rumbu tercair tapi kalau untuk sementara adonan itu masih resep standar banget tapi kalau untuk dijualan biasanya itu mau dicetak baru ditambah mungkin seperti rumbu tercair seperti gula aren dan sebagainya oke kita lihat saja sampai disini saja ya guys karena kalau saya lihat ini sih oke ngembangnya juga mungkin tidak pengaruh sih dari si nutri sari itu sendiri karena saya lihat ngembangnya juga oke dari sini kita cut saja videonya sampai nanti menjelang matang oke 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 guys ini sudah matang ya guys kentara sekali kalau ini agak encer jadi modelnya seperti ini tapi masih oke lah kalau encer begini biasanya agak tipis terus dia agak sedikit lembek sih ini contohnya ya guys ini kalau encer tapi masih oke sih guys ini baunya harum ya harum banget ini guys harum mangga kita langsung saja kasih margarin kalau saya cuman harum sih harum seperti nutri sari atau seperti sirup yang rasa mangga kayaknya bagus sih ini kalau untuk dijadikan ya mungkin martabak rasa mangga mungkin atau martabak rasa nutri sari mangga mungkin oke juga sih saya langsung potong saja ya guys saya isi apa ya biasa keju saja supaya kalau keju kan dia enggak ada manis-manisnya maksudnya enggak ada rasa coklatnya jadi manganya dia lebih mungkin lebih terasa nanti ya mungkin rasanya mungkin enggak terlalu atau bagaimana rasanya apakah terasa atau tidak kita coba saja ya guys oke tipis ya guys padahal tadi saya luangnya agak banyak memang tapi masih agak tipis karena memang terlalu encer tapi oke lah masih oke untuk dijual pun masih oke selalu orang tanya tentang pisau saya upload yang di facebook rilkah atau di instagram rilkah atau di shortkah yang lihat yang lihat maksudnya cara potong saya langsung sekali iris sekali-kali langsung putus selalu tanya pisau ini pisau merk zebra pro harganya seratusan sekarang dulu harganya 70 ribu kalau saya beli harganya 70 ribu itu sudah sekitar 5-6 tahun yang lalu sekarang harganya sudah seratusan lebih di aplikasi e-commerce seperti shopee lazada dan sebagainya yang jelas pisau kalau gak di asah lama-lama akan tumpul intinya bukan karena pisau intinya karena kita sering asah terus dari kebiasaan juga sih saya akan coba ini ya guys tadi sudah membahas masalah pisau sedikit karena sering orang tanya jadi sekarang saya akan coba makan martabak rasa nutrisarimangga ini tipis ya guys tapi oke masih lembut ya lembut pasti lembut karena dia salah satu yang membuat martabak itu lembut ya karena dari segi keenceran kalau martabak itu encer dia biasanya lebih lembut dan lembutnya biasanya tahan lama itu menurut saya sih kalau kental bagaimana kental juga biasanya lembut juga yang penting pengapiannya benar-benar oke tapi untuk saya sendiri lebih condong ke encer daripada ke kental jadi kalau ada orang pakai 1 kilo itu 1 liter air ada yang pakai begitu sih tapi jarang saya saya sendiri nggak pernah pakai saya lebih condong ke 1200 atau 1250 mililiter per 1 kilogram terigu oke saya coba ya guys bismillah saya cumbu bawahnya kalah sama keju ya guys kalah sama keju sama kental manis tak butuh rasa saya coba bismillah ada rasanya mangga tapi sedikit masih kalah dominan ya masih kalah lah dia lebih dominan rasa susu maupun keju jadi intinya kalau untuk pakai nutrisari mungkin karena dulu pernah sih ada di komentar saya itu bang coba bikin martabak atau eksperimen pakai buah-buahan yang buah asli maksudnya yang seperti jus begitu nah ini belum sempat sih belum sempat saya bikin makanya saya coba dulu pakai nutrisari ini kan rasa buah juga dan ini kan seperti jus juga jadi ya mungkin ini bisa lah untuk contoh ya guys oke guys yang mikirnya cukup untuk video kali ini ini hanya sekedar eksperimen kalau untuk rasa sendiri sih masih belum ya belum istilahnya belum dominan rasa manganya nanti saya akan coba eksperimen lagi sebenarnya gak perlu lagi sih karena ini sudah banyak karena untuk satu kue sudah satu saset jadi kalau dikasih dua saset gak tau ya tapi nanti saya coba yang jelas untuk satu kue atau ini takarannya ini sekitar 250 gram terigu ini satu saset satu saset nutrisari menurut saya masih kurang kalau mungkin dua mungkin lebih terasa lagi tapi gak tau hasilnya seperti apa yang jelas untuk ini rasanya menurut saya masih kurang oke sekali lagi terima kasih yang sudah nonton video kami dan video-video kami yang lain dan terima kasih juga yang sudah subscribe yang belum subscribe ingat yang belum subscribe silahkan di subscribe ya guys karena subscribe itu pertama gratis kedua juga gak ribet sih tinggal di klik tombol di bawah ini bunyikan juga loncengnya siapa tau ada resep-resep yang ya mungkin bermanfaat buat kalian semua oke kami kira cukup terima kasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati